Intro Saudara-saudari terkasih, saat ini umat katolik di seluruh dunia tengah merayakan masa Advent. Masa Advent bukan saja sebuah masa untuk mempersiapkan dan menyambut hari raya natal. Melainkan, Advent merupakan sebuah masa penantian dimana kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya ke dunia. Masa Advent selalu dirayakan dalam empat pekan berturut-turut sebelum hari raya natal dimana ditandai dengan empat buah lilim yang dinyalakan satu persatu setiap minggunya. Namun, tahukah kamu bahwa setiap lilim Advent tersebut memiliki arti khusus atau pesan yang indah? Berikut ini arti khusus dari empat minggu Advent. Minggu Advent pertama Minggu pertama masa Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus sebagai sang penembus. Minggu pertama ini ditandai dengan sebatang lilim ungu yang memiliki arti sebagai minggu harapan dimana kita semua menantikan kedatangan Kristus Yesus dengan penuh sukacita dan harapan serta mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut dia. Minggu kedua Advent memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua, lilim ungu kedua dinyalakan yang mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete Minggu ketiga Advent ditandai dengan lilim merah jambu. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita dimana kita bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita yang semakin dekat. Liling ketiga disebut lilim gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Minggu Advent keempat Minggu terakhir dari masa Advent memiliki arti khusus yaitu Minggu Perdamaian ditandai dinyalakannya lilim ungu terakhir. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan Sang Pemilik Semesta Alam bersama-sama kita bersuka cita menyambut kedatangannya. Liling keempat disebut juga lilim para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi, Minggu Advent pertama adalah Minggu Harapan. Minggu Advent kedua adalah Minggu Kesetiaan dan Cinta. Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete adalah Minggu Sukacita dan Minggu Advent keempat adalah Minggu Perdamaian. Demikian topik kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan iman katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.